Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta agar masyarakat turut mengawasi kinerja penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Baik itu dari KPU maupun Bawaslu yang ada di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Nantinya, apabila ditemukan penyelenggaraan pemilu yang melakukan pelanggaran dan tidak netral dalam pelaksanaan tugasnya, diharapkan masyarakat bisa melapor kejajaran Bawaslu. Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Andi Budi Yulianto mengatakan, jika ditemukan penyelenggaraan pemilu yang melakukan pelanggaran berat bukan hanya pemecatan, namun bisa dipidana jika memenuhi unsur. Kita lihat, karena semua itu kan tergantung kajian. Kita kan melakukan pengajian apakah memang ada unsur pidana atau unsur pelanggaran administrasi ataupun unsur pelanggaran kode etik. Itu tergantung tingkat dari ataupun apa yang dilanggaran. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu tahun 2019 dianggap penting dalam sukseskan pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tanggal 17 April mendatang. Dari Tanjung Pandam Belitung, Desi Megawati mewartakan. Betul itu, budaya kami begitu.